Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study pada malam ini. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab 1 Raja-Raja, fasal yang ke-21, ayat 1-29. Nah ini berbicara tentang kebun anggur nabot. Nah sebelum itu kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan, minta hikmat dan wahyu boleh turun atas kita supaya kita bisa mengerti pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik mari kita satukan hati, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Shikarala bayanamaya dalammu, haleluya. Hurabaya labayana masyik, haleluya. Ya Tuhan. Hurabaya labayana masyik, haleluya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Oh kami percaya Tuhan Oh kami percaya Tuhan Oh kami percaya Tuhan Oh kami percaya Oh kami percaya Oh kami percaya Setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Tiada terdungan kasihmu Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu selalu Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejatera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Jalanmu Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Namun satu hal ku percaya Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu selalu Nyata di dalam hidupku Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejatera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejatera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Penyertaanmu sempurna Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejatera Aman dan sejatera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Haleluya Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Terima kasih buat kehadiranmu Bapak kami bersyukur Terima kasih buat malam hari ini Kami akan melanjutkan pembelajaran Bible study kami Kiranya hikmat dan juga pewahyuan boleh turun atas kami semua Yang di rumah-rumah juga Supaya kami boleh belajar malam ini Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati pikiran kami Untuk kami belajar malam hari ini Haleluya Amin Baik ya Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan kita lanjutkan Pembacaan kita dari Satu Raja-Raja fasal 21 Nah Pembacaan ini saya akan bagi beberapa Perikop ini ya Beberapa grup Nah di pertama kita akan baca Di ayat 1-3 dulu ya Di sini dikatakan firman Tuhan Judul perikopnya Kebun anggur Nabot Sesudah itu terjadilah hal yang berikut Nabot orang Israel Mempunyai kebun anggur di Israel Di samping istana Ahab Raja Samaria Berkatalah Ahab kepada Nabot Berikanlah kepada Berikanlah kepadaku Kebun anggurmu itu Supaya ku jadikan kebun sayur Sebab letaknya dekat rumahku Aku akan memberikan kepadamu Kebun anggur yang lebih baik Dan pada itu Sebagai gantinya Atau jikalau Engkau lebih suka Aku akan membayar harganya Kepadamu dengan uang Jawab Nabot kepada Ahab Kiranya Tuhan Menghindarkan aku Daripada memberikan Milik pusaka nenek Moyangku Kepadamu Ya Baik Ya Bapak Ibu Di ayat yang 1 sampai 3 ini Ya itu menceritakan Dimana Nabot itu Ya seorang pemilik Kebun anggur Itu tepat Berada di samping Istananya Ahab Begitu ya Nah Ahab itu Ingin kebun ini Karena apa Karena alasannya Persis banget Di sebelah istananya Ya Tetapi Nabot itu menolak Untuk menjual kebun ini Ya Karena dia Tidak ingin Dikatakan tadi Memberikan warisan Dari nenek Moyangnya Kepada Ahab Ya Nah apa sih Dasar konfliknya ya Dasar konflik Ahab Sama Nabot ini Yang pertama adalah Bahwa Nabot itu Orang yang Berpegang sekali Kepada tradisi Ya Sedangkan Ahab itu Hanya melihat Kepada Keinginan pribadinya Ya Yang kedua Bagi orang Israel itu Bapak Ibu Tanah Kanaan adalah Tanah Perjanjian Karena itu Adalah tanah yang Diberikan Allah Kepada Abraham Dan keturunannya Ya Di dalam bilangan 36 Ayat 9 Ya Sebagai referensi Ya Sebab milik pusaka itu Tidak boleh Beralih Dari suku Kesuku Tetapi Suku Suku orang Israel Haruslah masing-masing Memegang Milik pusakanya Sendiri Ya Nah di dalam Perjanjian lama ya Kalau kita bicara tanah Dengan orang Israel itu Merupakan Satu ikatan ya Dua wujud Yang tidak bisa terpisahkan Begitu Ya Tanah itu juga Menjadi simbol Hubungan yang istimewa Antara umat Israel Dengan Allah Gitu ya Nah Kalau terjadi putus Hubungan Dengan tanah Berarti putus juga Hubungan dengan Allah Nah Itu sebabnya Makanya Umat Israel ya Termasuk juga Si Nabot ini Ya dia mempertahankan Mempertaruhkan Bahkan nyawanya Untuk mempertahankan Tanahnya Jadi itu Secara Ininya ya Apa Di perjanjian lama itu Tidak bisa memang Memberikan Warisan tanah itu Karena itu adalah Warisan dari Nenek moyang mereka Gitu ya Dan itu memang Ada perintah Tuhan juga Begitu Nah Di ayat yang keempat Disini Kita baca ya Lalu masuklah Ahab Kedalam Istananya Dengan kesal Ya Dengan kesal hati Dan gusar Karena perkataan Yang dikatakan Nabot Orang Israel itu Kepadanya Tidak akan Kuberikan Kepadamu Milik Pusaka Nenek moyangku Maka Berbalinglah Ia di tempat tidurnya Dan Menelungkupkan Mukanya Dan tidak Mau makan Ya Bapak Ibu disini Kita lihat ya Di ayat yang keempat ini Setelah Nabot itu menolak Ya Ahab ini Ngambek gitu ya Dia Tidak mau makan Dia hanya berbaring Di tempat tidurnya Dan dia tadi Katakan Terungkup ya Nah tapi Kalau kita lihat disini ya Karakternya Ahab ini ya Ini sangat Kekanak-kanakan Ya Karena dia seorang raja Tetapi masih Kanak-kanak Begitu ya Pakai ngambek Segala gitu Dan ia Kita Ini membuat kita tahu ya Memang ini Ahab ini agak aneh Sikapnya ya Anehnya kenapa Dia ya Kepada Apa Kepada rakyatnya Sebenarnya dia gak kejam Nah tapi nanti Kalau kita lihat ya Dia gak kepikiran tuh Kan dia Kedudukannya raja ya Harusnya dia bisa Menekan Nabot gitu ya Nah meskipun Ahab Telah melakukan Banyak dosa juga ya Tetapi dia gak pernah Tercatat di dalam Alkitab Bahwa Dia melakukan Kekerasan kepada Rakyatnya sendiri Ya Nah dia juga seorang Penyembah berhala Notabene-nya Begitu Ya Nah Di ayat yang kelima Dan ke enam belas Kita lihat disini Ada yang Apa namanya Benar-benar ekstrim ya Disini dengan Istrinya Coba kita lihat Di ayat yang kelima ya Lalu datanglah Isabel Istrinya Dan berkata Kepadanya Apa sebabnya Hatimu kesal Sehingga engkau Tidak makan Lalu jawabnya Kepadanya Sebab aku telah Berkata kepada Nabot Orang Israel itu Berikanlah Kepadaku Kebun Anggurmu Dengan bayaran Dengan bayaran Uang atau Jika engkau Lebih suka Aku akan memberikan Kebun Anggur Kepadamu Sebagai Gantinya Tetapi Sahutnya Tidak akan Kuberikan Kepadamu Kebun Anggurku Itu Ya Nah Di ayat Yang kelima Sampai 16 Ini Bapak Ibu Kita gak Baca Semua Karena panjang Tetapi Intinya Begini Isabel itu Sebagai istri Raja Justru ekstrim Sekali Dia justru Lebih Dominan Dia lebih Kuat Justru Dia Lebih Memiliki Determinasi Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Memanfaatkan Kedudukan Raja Kedudukan Suaminya Dia Sebenarnya Adalah Otak Kekejaman Dia Sebenarnya Otaknya Disini Sangat ekstrim Antara Ahab Dengan Isabel Ini Nah Dia Lebih Kejam Begitu Dan Dengan Menggunakan Otoritas Raja Dia Memfitnah Nabot Dan Bisa Juga Dengan Kuasanya Dengan Kuasa Yang Dipakai Dari Otoritas Suaminya Sebagai Raja Dia Bisa Merekayasa Pengadilan Ya Disini Nanti Kita Baca Disitu Mereka Memakai Orang-orang Dursila Untuk Menuduh Nabot Yang Telah Mengutuk Allah Dan Raja Nah Akibatnya Apa Sampai Akhirnya Nabot Itu Dihukum Mati Dan Tanah Nabot Pun Diambil Oleh Ahab Begitu Nah Di Ayat 17 Sampai 26 Bapak Ibu Tuhan Itu Tidak Tinggal Diam Kalau Kita Lihat Disini Disinilah Kita Melihat Bahwa Tuhan Itu Benar-benar Allah Yang Adil Tuhan Tidak Tinggal Diam Melalui Nabi Elia Dia 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 Menyampaikan Firmannya Untuk Menghukum Ahab Dan Isabel Setimpal Dengan Kejahatan Yang Dilakukan Kepada Nabot Nah Tuhan Mendatangkan Malapetakanya Apa Dia Ingin Melenyapkan Setiap Laki-laki Dari Keluarga Ahab Nah Kejahatan Ahab Ini Apa Bapak Ibu Memperbudak Diri Melakukan Kejahatan Atas Bujukan Istrinya Isabel Kita Lihat Disini Isabel Ini Kalau Di Apa Namanya Secara Profetik Kalau Kita Lihat Ini Adalah Spirit Ada Roh Isabel Ini Menguasai Mendominasi Nah Ini Ahab Sampai Dia Bisa Dibujuk Sama Isabel Dan Itu Yang Membuat Sakit Hati Tuhan Sehingga Tuhan Memberikan Hukuman Kepada Ahab Dan Isabel Dua Dua Dihukum Oleh Tuhan Karena Itu Menimbulkan Sakit Hati Tuhan Ditambah Lagi Dengan Menyembah Berhala Mengikuti Berhala Jadi Disini Kita Lihat Tuhan Itu Tidak Tinggal Diam Dia Lihat Segala Sesuatunya Dan Dia Akan Bertindak Secara Adil Nah Di Ayat Yang Ke 27 Kita Lihat Disini Segera Sesudah Ahab Mendengar Perkataan Itu Ia Mengoyakkan Pakaiannya Dan Mengenakan Kain Kain Kabung Pada Tubuhnya Dan Berpuasa Bapak Ibu Kita Lihat Disini Ada Reaksi Ahab Yang Positif Setelah Dinyatakan Firman Tuhan Oleh Nabi Elia Maka Ahab Disini Ada Tindakan Yang Positif Apa Dia Segera Merendahkan Diri Setelah Mendengar Firman Yang Disampaikan Oleh Elia Dengan Dikatakan Tadi Dia Mengoyakkan Jubahnya Mengenakan Kain Kabung Dan Dia Berpuasa Jadi Disini Ini Juga Satu Hal Yang Kita Boleh Nanti Bisa Belajar Ahab Itu Merespon Dengan Segera Setelah Ditegur Oleh Allah Ayat 28 29 Disini Kita Baca Lalu Datanglah Firman Kepada Elia Orang Tisbe Sudahkah Kau Lihat Bahwa Ahab Merendahkan Diri Di Hadapanku Oleh Karena Ia Telah Merendahkan Diri Di Hadapanku Maka Aku Tidak Akan Mendatangkan Malapetaka Dalam Zamannya Haruslah Dalam Zaman Anaknya Aku Akan Mendatangkan Malapetaka Atas Keluarganya Jadi Bapak Ibu Ketika Ahab Merendahkan Diri Reaksinya Setelah Ditegur Oleh Elia Melalui Firman Tuhan Maka Dia Segera Menerahkan Diri Nah Tuhan Ini Perhatikan Bapak Ibu Luar Biasa Tuhan Kita Sangat Sensitif Juga Hatinya Dia Melihat Ahab Yang Tadinya Dia Marah Tapi Lihat Respon Dia Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Maka Reaksi Tuhan Melihat Ahab Dia Tuhan Menunda Jadi Ada Pengurangan Bukan Pengurangan Artinya Ada Pertimbangan Allah Berarti Allah Itu Sungguh Lihat Hati Lihat Lihat Orang Tidak Sekedar Lihat Muka Hatinya Ketika Dia Merendahkan Diri Walaupun Allah Sedang Marah Waktu Itu Ketika Dia Lihat Reaksinya Si Ahab Ini Maka Tuhan Itu Menunda Malah Pertaka Pada Jamannya Dia Tetapi Dikatakan Dia Malah Memindahkan Tuhan Itu Memindahkan Malah Pertaka Itu Pada Jaman Anak Ya Jadi Ada Penundaan Di Sini Dan Itu Bagi Kita Kita Melihat Di Sini Bahwa Tuhan Kita Itu Adalah Tuhan Yang Adil Ya Dia Benar-benar Lihat Hati Kita Ya Nah Apa Yang Kita Bisa Belajar Ya Dari Kisah Kehidupan Ahab Istrinya Dan Juga Nabot Ya Yang Pertama Adalah Sebagai Suami Ataupun Pemimpin Mungkin Jangan Memperbudak Diri Untuk Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Dengan Pengaruh Isabel 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 Disini Bisa Apa Bisa Aja Isabel Di Dalam Diri Kita Bisa Aja Atau Di Dalam Keluarga Kita Ada Isabel Bisa Bujuk Kita Yang Mungkin Membujuk Itu Ada Intimidasinya Sehingga Kita Tidak Pernah Bebas Dari Dosa Ini Kita Harus Waspadai Jangan Sampai Kita Diperbudak Oleh Spirit Atau Pengaruh Daripada Isabel Yang Menguasai Mendominasi Untuk Hal-hal Yang Jahat Begitu Yang Kedua Ayo Kita Responi Teguran Tuhan Dengan Cepat Tadi Ahab Kita Belajar Dia Dengan Segera Setelah Mendengar Firman Itu Dia Langsung Segera Mengoyakkan Jubahnya Dia Juga Pakai Kain Kabung Dan Juga Dia Berpuasa Tidak Ada Kata Terlambat Bagi Kita Yang Mungkin Berbuat Dosa Itu Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Karena Tuhan Itu Melihat Hati Kita Ketika Hati Kita Rendahkan Di hadapan Tuhan Kita Minta Ampun Kepada Tuhan Maka Tuhan Itu Pasti Punya Kebijaksanaan Di dalam Keputusannya Ya Nah Makanya Kalau 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 Kita Ditegur Bapak Ibu Oleh Firman Oleh Mungkin Hamba Tuhan Tuhan Pakai Atau Mungkin Di rumah Ada Suami Sebagai Kepala Keluarga Ya Menegur Istri Mungkin Anak Anak Ya Kita Harus Hormati Responi Dengan Benar Ya Kalau Kita Memang Salah Jangan Berdolak Dalik Ayo Kita Rendahkan Hati Di Adapan Tuhan Ya Lalu Kita Lihat Ya Bapak Ibu Tuhan Itu Adalah Allah Yang Penuh Juga Dengan Keadilan Ya Dia Menimbang Dengan Adil Gitu Ya Jadi Malam Hari Ini Kita Belajar Ya Dari Kisah Ahab Istrinya Dan Juga Nabot Hati-hati Yang Satu Tadi Namanya Spirit Of Isabel Hati-hati Karena Itu Mendominasi Ya Sampai Suami Ya Sebagai Sudah Suami Si Nabot Ini Dia Juga Punya Jabatan Raja Tetapi Dia Kalau Udah Istrinya Ngomong Ya Dia Sepertinya Diam aja Begitu Kayak Nggak ada Kayak Diikat Begitu Ya Kayak Nggak Punya Kuasa Begitu Tetapi Istrinya Yang Mendominasi Nah Ini Juga Di dalam Struktur Keluarga Nggak Boleh Terjadi Ya Istri Itu Dia Adalah Penolong Ya Suami Itu Kepala Nggak Bukan Ada Masalah Ya Karena Itu Mari Malam Hari Ini Kita Belajar Dua Hal Yang Inti Ini Hati Hati Dengan Roh Isabel Dan Juga Ketika Tuhan Menegur Kita Ayo Kita Cepat Untuk Bertobat Ya Baik Bapak Ibu Mari Kita Renungkan Firman Ini Ya Dan Malam Ini Pelajaran Ini Biar Kita Renungkan Ya Kita Minta Sama Tuhan Untuk Melihat Hati Kita Ya Tuhan Itu Bisa Melihat Hati Kita Bapak Ibu Makanya Kalau Malam Ini Kalau Mungkin Ada Kita Yang Ditegur Ada Kita Yang Benar Benar Di Apa Namanya Kena Dengan Firman Ini Maka Segera Responi Dengan Bertobat Ya Mari Kita Berdoa Ya Bapak Di Surga Malam Hari Ini Kami Bersyukur Untuk Pembelajaran Kami Kami Bersyukur Buat Hikmat Yang Tuhan Beri Di Dalam Pembelajaran Malam Hari Ini Walaupun Singkat Tetapi Tuhan Teruslah Firman Roh Itu Berbicara Memberikan Kami Pengertian Yang Lebih Dalam Lagi Dan Tuhan Biar Malam Hari Ini Dimanapun Kami Berada Baik Kami Ada Di Rumah Tuhan Menjamah Kami Dengan Firman Malam Hari Ini Tuhan Mungkin Ada Kami Yang Ditegur Oleh Dosa Malam Hari Ini Kiranya Tuhan Berikan Kami Hati Seperti Nabot Yang Segera Merendahkan Diri Dan Benar-benar Bertobat Di hadapan Tuhan Sehingga Engkau Mempertimbangkan Engkau Memberikan Keputusan Yang Adil Buat Setiap Kami Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Juga Berdoa Malam Hari Ini Kalau Ada Di rumah Rumah Mungkin Dalam Keluarga Kami Mungkin Di Pekerjaan Kami Mungkin Di Lingkungan Kami Ada Roh Isabel Kami Mau Ikat Kasih Bapak Terima Kasih Kami Bersyukur Buat Pembelajaran Malam Hari Ini Berkati Semua Anak Anak Mu Dimanapun Kami Berada Dan Malam Ini Sebelum Kami Tutup Bible Study Kiranya Kau Curahkan Berkat Yang Terbaik Buat Kami Tuhan Mari Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kita Angkat Kedua Tangan Kita Arahkan Hatimu Kepada Tuhan Dan Terimalah Berkat Yang Berlimpah Limpah Dari Allah Bapak Kita Kasih Karunia Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Persyutuhan Yang Manis Dengan Ruh Kudus Menyertai Kita Semua Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Pasti Datang Menjemput Kita Semua Di Awan Yang Permai Bahkan Untuk Selama Lamanya Mari Kita Yang Percaya Dan Diberkati Tuhan Sama Sama Katakan Amen Demikian Pembelajaran Kita Malam Hari Ini Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Kita